Pak Ustadz, ini hantu ini ceritanya dari mana? Pandang cerita hantu. Kita tidak perlu bahas hantu menurut etimologi dan menurut terminologi. Tapi yang jelas, makhluk itu ada dua. Pertama, makhluknya nama jin. Jin itu terbagi dua. Ada jin Islam, ada jin? Tidak boleh sebut jin kapir. Jin non-muslim. Nanti kalau kita sebut jin kapir, jin kapir. Nanti jin kapir marah. Masa kami dibilang kapir? Memang salah, kami apa kata jin kapir? Nanti aku ganggu anakmu, aku ganggu istrimu. Oke jin kapir, kau tidak jin kapir. Kau jin non-muslim. Ada dalam surat Al-Jin, Juz 29. Inna minnal muslimun Wa minnal non-muslim Kami ada yang muslim, dan ada yang kapir. Yang muslim, jin itu yang muslim, masuk surga. Masuk surga. Ketika Nabi Muhammad sedang baca Al-Quran, Tiba-tiba jin mendengarkan bacaan Nabi Quran. Apa kata jin? Inna zami'ana Quranan ajabah. Kami mendengarkan baca Al-Quran-Nya. Ajabah, ajib. Amazing. Luar biasa. Masjidil Haram, jalan terus. Sofa, marwah, jalan terus. Sebelum maklah, ada masjid jin. Solat nanti di masjid jin. Sekarang banyak orang yang tak tahu lagi masjid jin. Tahunya dia apa? Bin Daud. Tahunya dia apa? Mal. Lupa tempat-tempat sejarah. Di situ, masjid jin. Di atas kubahnya, ada tertulis surat Al-jin. Nanti sampai di sana, jangan ingat jin. Ingat Ustaz Soma. Ada jin Islam, tapi ada jin kapir. Jin kapir. Eh, jin kapir. Iya, jin kapir. Jin kapir ini terbagi dua. Ada jin kapir, yang mengikuti kita ketika kita lahir. Namanya jin korin. Waktu Abdul Somad lahir dulu, ada satu jin korin ikut. Nah, ini jelas. Kerjanya, ikuti Abdul Somad aja. Yang satu lagi, jin yang nggak jelas. Nongkong-nongkong di pinggir jalan, di warung kopi. Itu namanya jin non-job. Nggak jelas. Nggak jelas SOC-nya. Standar operasional jin. Nggak jelas. Makanya kita disuruh baca doa. Habis solat subuh, baca zikir. A'udzubillah, islamin' alim alim al-shaytanir rajim. A'udzubi kalimatillah, tamati minkuli shaytani wa hamati wa minkuli ayni lama. Bismillahillahi la'adurru ma'asmi isya'i ufil hadhi wa lafis sama' Cepat, apa? Jangan diganggu oleh jin-jin kapir tadi. Namanya apa? IGGI. Ikatan Jin-jin Internasional. Jaga. Apalagi kalian yang gadis-gadis. Yang cantik-cantik. Saya minum teh di Jawa Barat. Nggak pernah dikasih gula. Cuman saya mau nanya segan. Datang kawan saya orang Sunda. Ustaz Somad. Dia tahu kenapa di sini teh nggak pakai gula. Kenapa? Karena di sini orangnya manis-manis. Ternyata itu jawabannya. Kemana tadi? Kenapa ke situ ceritanya? Ketika kalian digoda oleh laki-laki. Lalu, apa kata laki-laki? Hai. Godain kita tau. Lalu kalian marah. Apa? Cih. Ternyata dia dendam. Cinta ditolak. Dukun. Bertindak. Dia ambil air ludah kalian. Lalu dia mantra-mantra. Setelah itu makan tak kenyang. Tidur tak lelap siang dan malam. Terbayang-bayang. Pas mau makan mie ayam. Nampak bayangan wajahnya. Hai. Berarti kau sudah kena santai. Pelet. Lalu kemudian kau pun tergila-gila padanya. Maka satu-satunya jalan adalah memuliakan diri. Jangan ikut setan. Dekatkan kepada Allah. Baca ayat-ayat. Rukyah. Al-Ma'zurat. Sebelum tidur malam. Kul wa'allahu a'adun illahu salamadu. Lam yalilu alam. Lam yakullahu kufwan a'hat tiga kali. Wa'angil falaki minsharri ma'a khalaqa minsharri hasiqin idha waqab. Wa minsharri hasiqin idha waqab. Wa minsharri hasiqin idha haqab. Satu kali. Al-Fatihah satu kali. Pangkal al-Baqarah lima ayat. Satu kali. Ayat kursi satu kali. Akhir al-Baqarah. Setelah itu kau tiupkan ke terapak tangan. Habis itu kau tiupkan ke wajah ke depan. Minta perlindungan kepada Allah. Ini makhluk yang pertama namanya jinn. Lalu makhluk yang kedua namanya. Wa maqalaqtul jinn wal insa. Kula ini juta ma'atil jinnu wal insu. Alladzi wa susufi suruhin asmin al-jinnati. Wa'na'as. Inilah makhluk-makhluk Allah. Pokok kayu tidak diminta. Binatang-binatang tidak diminta. Hanya dua ini saja diminta. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah. Sub indo by broth3rmax